Bagaimana akhlak bidadari? Kata Allah SWT Mereka senantiasa menundukkan pandangan Apa maksudnya mereka menundukkan pandangan? Dua tafsiran Tafsiran pertama, para bidadari Saking cantiknya Sehingga menundukkan pandangan suaminya Kita di dunia, istri mau secantik apapun Pasti masih nengok yang lainnya Tapi di surga, kalau istri sudah sangat cantik Sang lelaki sudah melihat, sudah puas Kenapa terlalu cantik? Tidak butuh dia melihat kepada yang lainnya Tapi Allah berikan banyak bidadari Kenapa menundukan? Menundukan kosirototorp, menundukan pandangan Maksudnya menundukan pandangan suami mereka Karena saking cantiknya bidadari Ini tafsiran pertama Tafsiran kedua, para bidadari menundukan pandangan mereka Bidadari tersebut tidak pernah melihat lelaki lain Mereka fokus kepada suaminya Memang dia diciptakan untuk melayani suami Sehingga pandangannya terfokus kepada suaminya Seakan-akan dia tidak pernah melihat lelaki yang lain Jadilah suaminya yang tertampan dalam pandangannya Jadilah suaminya yang tertampan dalam pandangannya Jadilah suaminya yang tertampan dalam pandangannya